Halo teman-teman semua, balik lagi di channel langsung Ferdinand So, di video kali ini saya kedatangan satu buah paket Hot Wheels yang unik banget nih guys Ini saya belum pernah beli dan belum pernah punya sebelumnya guys ya Dan di depan sini udah ada paketnya Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita buka paketnya nih guys ya Kira-kira isinya apa sih guys, ini Hot Wheels apa yang saya baru aja beli Ini bener-bener unik banget sih guys, saya belum pernah koleksi juga sebelumnya Dan ini saya belinya online guys ya, di salah satu marketplace gitu Di Indonesia pastinya, dari Indonesia pengirimannya Kita langsung unboxing aja guys Nah, ini guys ya It's, sebelum saya mulai buka paket ini Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dulu pastinya Ke channel Austin Ferdinand Dan juga di like video ini pastinya Oke, thank you guys Kita langsung buka aja nih guys ya paket ini Karena saya juga udah gak sabar banget Pengen liat koleksian baru yang baru aja saya beli nih guys Angkat, nah ini dia Langsung saja kita keluarin isinya Wow, ini besar banget nih guys Ini Hot Wheelsnya pastinya spesial banget Nah ini guys ya, ini seharusnya udah gak ada apa-apa lagi guys Siap, udah kosong kerdusnya Kita pinggirin aja kerdusnya Dan inilah dia guys ya Isi dari Hot Wheels-Hot Wheelsnya ada di dalam sini Kita langsung buka aja guys Kita robekin Wow, itu guys Langsung terintip guys ya Kita coba langsung tarik aja Wow, ini dia guys Jadi disini saya beli Hot Wheels character car Yang dari seri edisi Marvel Dan gak cuma satu guys Disini ada beberapa lagi Kurang lebih ada 5 yang saya beli Dan yang pertama disini langsung muncul sebuah Hot Wheels character car Marvel Yang dari character Ultron nih guys Nah ini Ini dari Hot Wheels original guys ya Bukan yang KW Ataupun yang custom gitu Bukan ini asli Cuman memang ini udah edisi yang lumayan lama nih guys Keluarannya Ini guys ya Jelas banget ini logo Hot Wheels Di atas sini Dan juga ada logonya si Ultron Dan ini untuk mobilnya kayak gini guys ya Wow, mobilnya unik banget Dan untuk packagingnya dia kurang lebih seperti ini Ini bagus banget Dan kita coba cek guys Bagian belakangnya dia seperti ini Ini ada beberapa keterangannya Ada beberapa seri mobil lainnya Ini ada Hulk dan juga ada Hawkeye guys ya Cuman ini saya dapetnya yang Ultron Dan kita coba lihat aja Apakah dapet yang Hulk dan Hawkeye disini Dan ini dia keluaran tahun 2014 nih guys ya Berarti dia rilisnya di tahun 2015 Kurang lebih Dia nih buatannya 2014 guys Dan juga ada logonya Marvel Pastinya dia berlisensi official guys ya Dan juga nih ada keterangan-keterangan gitu guys Dan juga ada gambar mobilnya disini Dan untuk bagian depannya dia seperti ini Ini mobilnya dia di tengah-tengah Nah, jadi kayak gini guys Dia mobilnya full warna silver aja Kayak gitu dengan Ada garis-garis aksen Dan juga kaca berwarna merah Seperti itu guys Unik banget Ini dia masih pakai ban plastik sih guys ya Bukan ban karet Karena memang dari seri karakter cars ini Dia masih pakai ban plastik guys Bukan ban karet Nah, tapi dia tetap bagian bodinya tuh Ada bodi metal lah guys ya Dia campur antara metal dan juga plastik Di bagian bawahnya kita gak bisa intip Ke bagian base mobilnya nih guys Karena dia tertutup lagi sama kertas disini Yang ada logo metal dan juga websitenya Hotwills.com nih guys Nah, jadi kayak gitu yang pertama Dapat si karakter Ultron nih guys ya Mantep banget Ini kita ambil lagi guys Disini ada banyak guys ya Kita coba slide ke samping Ini dapet siapa? Wow, ini langsung muncul Namanya Iron Man nih guys Nah, ini guys ya Ini ada yang lain juga Ada Thor, ada Captain America Nah, wow Ini ganteng banget guys Ini karakter favorit saya nih guys ya Dari komik Marvel Kalau kalian siapa guys? Dari komik Marvel Siapa karakter favorit kalian? Coba komentar di bawah Ini saya dapetnya yang Iron Man ya guys ya Mantep banget Yang mobilnya seperti ini Sangat menggambarkan Iron Man banget guys ya Warnanya gold merah seperti itu Dan juga ada kepala robotnya gitu guys Ala-ala Dengan mata berwarna biru Mantep nih guys ya Nah, kurang lebih masih mirip-mirip sih guys Sama aja kayak gitu kurang lebih Kita terus disini aja Yang kedua ada si Iron Man nih guys disini Nah, berikutnya kita ambil lagi Coba kita tarik lagi Ini ada siapa nih guys? Wow, ini ada Thor nih guys ya Ini pasti banyak yang favoritin juga nih guys Si Thor ini Dan dia mobilnya kurang lebih seperti ini Wow, unik banget Mjolnirnya ada di bagian depan guys ya Ada di bagian bumper depan nih guys Jadi siapa nih yang berani macem-macem Sama mobil ini Langsung ditabrak ke bagian depan Nabrak si Mjolnirnya yang sangat keras Dan juga kuat banget tuh guys ya Si palu Thornya dia ditaruh di bagian bumper depannya Dan juga ini ada bagian tanduk ya guys ya Tanduk kayak kupingnya si Thor gitu guys Nah, ini bagian helmnya Mirip banget Menggambarkan Thor banget Cuma kurang rambutnya gondrong aja nih guys Nggak ada esak-esak rambut gitu guys ya Wow, ini palu Thornya Mjolnirnya unik banget guys Dia ditaruh di depan gitu Dan juga ada detail-detail Kayak retak-retak gitu guys ya Nah, ada urat-uratnya gitu Persis banget kayak yang di filmnya Jadi kurang lebih gitu guys Untuk yang Thornya Mantap banget guys ya Ganteng banget Bagian belakangnya juga Keren banget tuh guys Nah, yang ketiga ya Yang ketiga ada Ultron Iron Man dan juga Thor yang ketiga guys Kita ambil lagi Disini ada siapa nih guys ya Dan, wow Ini ada Hulk nih guys Akhirnya si hijau-hijau guys ya Dan mobilnya juga unik banget tuh guys Keren tadi tuh kayak mobil-mobil kecil-kecil gitu guys Kayak mobil-mobil ceper-ceper Mobil yang sport Yang kecil gitu guys Rendah Ini dia gede banget guys Balki banget Sangat menggambarkan badannya Hulk Yang gede banget juga nih guys Warna juga Hulk banget Dan ini kayak ada lekuk-lekukannya tuh guys ya Kayak badannya Hulk banget lah guys Pokoknya ini dibikinnya Dan juga ada warna ungu Yang menggambarkan celana dari si Hulk ini Dan juga velgnya dia Belang-belang Bagian belakangnya dia Ada list chrome ungu seperti itu Dan juga ada chrome hijau Untuk bagian depannya Nah, depannya kayak ini guys Wow, dia ada giginya Hulk guys ya Giginya Hulk lagi marah gitu Kurang lebih Wow, mantep banget Dan juga di bagian Kacanya tuh kayak matanya Hulk lagi marah guys Wow, unik banget nih guys ya Bagian belakangnya dia kayak gini Bagian bawahnya dia Kayak gitu loh guys Kurang lebih abu-abu aja Dan juga ini bandnya pakai Band overrude yang besar Seperti itu guys Nah, belakangnya dia seperti ini Ini ada Captain America Apakah kita dapat Captain America guys ya Di seri yang kali ini Kita coba cek aja nih Nah, ini ada satu lagi guys Yang terakhir guys ya Last item Kita coba ambil aja Ini ada Oh, ini War Machine nih guys ya Saya dapatnya yang War Machine Bukan yang Captain America guys Wah, ini belum lengkap nih guys Belum ada si Captain America guys ya Belum ada Captainnya Dan ini udah kosong guys Gak ada apa-apa lagi Kita pinggirin aja Nah, ini dia War Machine-nya Dia seperti ini Ini Wow, ini mirip banget guys Sama si Iron Man guys ya Sama banget Dia untuk bagian body-nya Body works-nya Ini purchase nih guys Cuma beda di warna-warnanya aja Karena memang ini Iron Man juga Sama War Machine Sama banget sih guys ya Mirip banget dia robotnya Cuma beda warna aja guys Jadi War Machine ini Dia warnanya full silver Seperti ini Dengan ada asin-asin merah Sedikit di bagian roket Belakangnya tuh guys ya Dan juga di bagian kacanya Dan di bagian matanya Seperti itu guys Nah, jadi kurang lebih kayak gitu Keren banget Ganteng banget guys ya Itemnya Dan yap Jadi itu dia guys Kelima itemnya Yang baru saja saya serok Nambah koleksi yang terbaru saya Seri character cars Dari Hot Wheels Yang mungkin ini udah agak susah nih guys Buat ditemuin guys ya Mungkin di online juga Udah agak susah sepertinya Karena ini keluarnya dari tahun 2015-2014 guys Sudah lumayan lama juga keluarnya Dan jadi itulah dia guys Kelima itemnya Dari character cars Yang baru aja Saya beli Dan sekarang kita langsung aja Menuju ke inti videonya guys ya Oke guys Jadi disini saya bikin lagi Sebuah Hot Wheels Custom bootleg Rubicon nih guys ya Nah, ini yang lagi viral banget nih guys ya Rubicon dengan garis polisi Seperti ini Ini udah saya lindungi juga Pake protector blister saya Dan jadi kayak gini guys Ini belakangnya lagi hot banget guys ya Banyak banget orang yang ngira Hot Wheels ngeluarin Rubicon yang dengan garis polisi Seperti ini Dan terkata itu bukan original guys ya Sama seperti ini Ini adalah Hot Wheels bootleg custom Jadi dibikin sama Customizer Customizer by Cast di Indonesia guys ya Nah, dan juga Disini saya bikin nih guys Ini yang versi saya lah guys ya Jeep Wrangler Rubicon Dengan garis polisi yang versi saya Dan gak usah bernama-nama lagi Langsung aja kita buka nih guys Biar kita bisa lihat Lebih detail lagi Nah, ini guys ya Kita lihat dulu dari kartnya Wow, ini deh guys Mantep banget guys ya Keren banget Ini protectornya kita pinggirin Dan jadi seperti ini guys Ini kita langsung lihat aja Ini dari logonya Seperti ini guys Hot Wheels Gak ada S nya nih guys Kayak Hot Wheels Hot Wheels yang palsu Yang biasanya beredar itu Yang harganya murah Cuma Rp10.000an Dan juga disini ada logonya Rp99.000 dari Rp200.000 Dan juga ini ada logonya Mobil Rubicon nya Yang warna hitam Dengan garis polisi Seperti ini Ini lucu banget Gak sih Unik banget Dan juga di bagian samping sini Ada tulisannya Viral Car seperti ini Dan ada logo api-api Gak sih ya Karena memang lagi Hot banget Dan dia nomor 1 Dari 5 mobil Gak sih Baru yang mobil pertama Gak sih yang saya bikin Belum ada lagi Jadi dia dikasih Nomor 1 disini Dan juga bagian bawahnya Ada namanya Jeep Wrangler Rubicon Mantep banget nih guys Dan untuk bagian belakangnya Dia kurang lebih seperti ini Nah ada namanya Jeep Wrangler Rubicon juga Ada gambar detail mobilnya nih guys Kurang lebih kayak gini Dan di bagian bawah sini Ada Wikipedia Dari Jeep Wrangler nih guys Silahkan di pause aja Buat temen-temen yang mau baca Dan di bagian bawahnya Ada keterangannya Limited Edition ya guys Karena ini cuma ada Satu aja nih guys Di dunia cuma ada satu ini aja Saya cuma bikin satu ini aja guys Gak bikin banyak Atau beberapa bisnis gitu Gak Dan juga di bawahnya Ada Customize Buy Ini ada akun Instagram saya Jangan lupa di follow Dan juga ada channel Youtube ini guys Jangan lupa di subscribe pastinya Dan ada logo dari AF nih guys Nah seperti biasa Dan ada barcode juga Nah jadi kurang lebih kayak gitu guys Untuk desain packagingnya Dari kartunya Kurang lebih kayak gitu Dan sekarang kita langsung buka aja nih guys ya Si mobilnya Jeep Wrangler ini Udah dikasih garis polis ini guys Kira-kira kenapa guys ya Yuk langsung aja kita buka guys Kita langsung Baikin nih guys ya Wow ini dia Kita langsung ambil Dan inilah dia guys Unik banget guys ya Dia seperti ini Dan disini Saya mau jelasin sedikit Disini mobilnya Saya gak bisa pastiin bahwa Ini yang Rubicon guys ya Tapi yang jelas ini adalah Jeep Wrangler Dan ini sih udah mirip banget guys Pastinya karena Jeep Wrangler Juga dari dulu Bentuknya memang mirip-mirip semua Tapi ini adalah Yang 4 pintu guys ya Dan juga ini yang soft top Jadi bisa dibuka Seperti ini guys Ini keren banget Bisa diangkat seperti ini Bagian belakangnya Nah ini guys Bagian atapnya bisa dibuka Dan ada kayak rollbar-rollbar Seperti ini guys Bener-bener keren banget Dan jadi kurang lebih Kayak gini guys Ini full garis polisinya Mengelilingin mobilnya guys ya Ke 4 sisinya Depan belakang kanan kiri Dan bagian belakang sini Juga ada logo Jeep ini guys Di bagian bannya Dan tertutup garis polisinya nih guys ya Dan jadi kayak gini Jadi sebenernya ini mobilnya Bukan dari Hot Wheels guys ya Melainkan ini saya pake dari Tomica guys Nah ini guys ya Tomica Tomi Jeep Wrangler Jadi Hot Wheels pun belum pernah ngeluarin Jeep Wrangler yang seperti ini guys ya Hot Wheels itu pernahnya Memproduksi Jeep yang Gladiator tuh guys Yang kayak gini Jadi dia kayak double cabin gitu guys ya Belakangnya ada bugnya gitu Nah itu baru pernah diproduksi sama Hot Wheels guys Kalau yang kayak gini Saya gak yakin guys ya Pernah diproduksi sama Hot Wheels Yang seperti ini Modalnya Jeep Wrangler JK Ataupun JL Ataupun yang Rubicon dan Sahara Dan jadi kurang lebih seperti ini guys ya Jadi saya pakenya dari Tomica Dan ada lagi yang dari Majoret guys ya Itu juga ada guys ya Yang Jeep Wrangler juga Kalau Hot Wheels adanya yang Jeep Gladiator tuh guys Setahu saya Nah jadi gimana guys Bisa kalian keren atau enggak Jeep Wrangler diginiin guys Dikasih garis polisi seperti ini Coba komentar di bawah guys ya Keren atau enggak Dan ini dia pake ban plastik guys Karena dari Tomica memang Jadi bukan ban karet Dan ini juga kebetulan Gak ada suspensinya guys Biasanya untuk yang Tomica seperti ini Ini ada suspensinya Tapi ini gak ada guys ya Saya juga kurang tau kenapa Dan jadi kurang lebih Kayak itu sih guys ya Ini keren banget Bisa dibuka seperti ini Dan ini juga warnanya dia Agak-agak ke army-army Ini tuh guys ya Hijau army yang gelap banget Seperti ini Tapi ini ganteng banget guys Mobilnya juga gagah banget Memang keren banget Dan mantap banget guys Nah dan kalau udah terbuka Seperti ini Pastinya kita gak mungkin banget Masukin lagi ke kemasan Yang udah kita robek Kayak gini guys ya Dan biar kita nyimpen Dan koleksinya tetap bagus Dan rapi Kita bakal taruh dia Di box akrilik Seperti ini guys Nah ini guys ya Nah jadi buat hot wheels Atau bandai case kalian Yang udah terbuka gitu Biar nyimpinnya tetap rapi Dan tetap keren Kita bisa pake si box akrilik Seperti ini guys ya Tinggal kita buka aja Dan kita taruh di dalamnya Seperti ini Dan kita tutup lagi Wow Dan jadi makin keren ya guys ya Dan case loose kalian Juga tetap keren ya guys Meskipun udah terbuka Dan keluar dari kemasannya Bisa tetap rapi Seperti ini guys ya Dan buat temen-temen Yang pengen beli box akrilik Seperti ini Bisa cek linknya Di pin komentar di bawah Nah jadi kurang lagi Kayak itu guys ya Untuk di video kali ini Tadi kita udah buka paket hot wheels Yang isinya hot wheels karakter Keren-keren banget Dan juga kita udah review Sekaligus unboxing Jeep yang lari rubicon Customan dengan garis polisi Seperti ini Gimana nih menurut kalian Keren? Bagus? Atau aneh? Coba komen share aja di bawah guys ya Nah jadi Oke gitu aja guys Untuk video kali ini Buat temen-temen yang suka sama videonya Jangan lupa untuk di like, komen, share Dan juga di subscribe pastinya Ke channel langsung Fadinan Oke guys Thanks for watching See you on the next video Bye-bye